Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan tugas untuk memimpin pemenangan pemilu Partai Demokrat kepada sang anak, Agus Harimurti Yudhoyono, karena akan fokus mendampingi sang istri yang tengah sakit. Namun dalam surat yang ditulis oleh SBY, tidak ada materi yang secara khusus menyinggung pemenangan pasangan Prabu Supianto Sandiaga Uno dalam Peripil Pres 2019. Ketua Umum Partai Demokrat menyerahkan tugas untuk memimpin pemenangan pemilu Partai Demokrat kepada sang anak, Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam surat yang ditulis SBY, alasan dirinya tidak dapat terlibat langsung dalam masa kampanye karena harus mendampingi sang istri Ani Yudhoyono yang kini dirawat di Singapura karena penyakit kanker darah. Selain surat yang ditujukan khusus kepada Sekjen DPP Demokrat, SBY juga membuat satu surat keputusan berisi 10 poin dalam rangka peningkatan intensitas dan efektivitas kampanye pemenangan pemilu partainya. Namun dalam surat tersebut tidak ada materi yang secara khusus menyinggung pemenangan pasangan Prabu Supianto Sandiaga Uno dalam Peripil Pres 2019. Padahal Partai Demokrat bersama Partai Gerindra, Partai Keadaan Sejahtera, dan Partai Amart Nasional tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur Pengusung Prabowo-Sandi. Kecemasan akan polarisasi masyarakat menjadi satu-satunya konten tentang Pilpres 2019 yang ditulis oleh SBY dalam suratnya. Meskipun tidak dibahas secara khusus, Sekjen Hinca Panjaitan memastikan Demokrat tetap berkomitmen memenangkan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019. Dia menegaskan sejumlah pentolan Demokrat seperti dirinya dan Agus Harimurti Yodhoyono adalah bagian badan pemenangan nasional BPN Prabowo-Sandi. Teman-teman sekalian, khusus untuk Pilpres sudah ada tokoh-tokoh putra putri terbaik Partai Demokrat yang kami kirim dan sudah ditetapkan di BPN, Badan Pemenangan Nasional. Karena itu tidak kita campuri lagi dan itu diminta tadi tetap bekerja keras pada bidangnya masing-masing. Ini tadi untuk pileknya. Jangan lupa Mas Ahaye juga adalah bagian dari BPN. Jadi nanti kita tinggal berdiskusi saja bagaimana menyepakati titik-titiknya itu. Gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi kainnya fokus kepada bagaimana Partai Demokrat mengumpulkan suara terbaiknya, terbanyaknya untuk 2019 ini. Sedangkan untuk Pilpres sudah ada teman-teman di BPN. Dengan tidak dibahasnya kampanye pemenangan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dalam surat SBY, semakin menguap politik setengah hati Partai Demokrat untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga dalam kontestasi Pilpres 2019. Tim Liputan, Ainus, laporkan.